Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Pahimbunan didampingi Wakil Ketua DPRD serta tiga anggota DPRD dari Partai Nasdem menyalurkan bantuan langsung tunai melalui anggaran dana desa di kantor Lembang Tadongkon, Kecamatan Kesuk, Sabtu 16 Mei Dalam sambutannya, Bupati Toraja Utara menyampaikan agar Kepala Lembang mendata warga dengan baik dan jujur agar seluruh masyarakat terkena dampak COVID-19 di Lembang Tadongkon dapat menerima BLT Kalatiku juga berharap agar penyaluran BLT dari dana desa berjalan dengan benar dan tepat sasaran dan tidak boleh ada pemotongan tegas Kalatiku di depan sejumlah warga penerima BLT Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Toraja Utara Kalvin Tandiparabak mengingatkan warga agar tetap mematuhi instruksi pemerintah menjalankan social distancing dan wajib menggunakan masker serta rajin mencuci tangan Sementara Kepala Lembang Tadongkon Hendra Bangalino mengatakan penerima manfaat bantuan langsung tunai dari dana desa dibagikan kepada 156 kepala keluarga di dua dosun dan enam RT yang ada di Lembang Tadongkon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari BLT Desa yang keluar itu 30% dari anggaran 900, 156 KK yang bisa dapat dari anggaran itu Jadi pembagian sekarang 156 KK yang kita serahkan langsung sebesar 600 ribu per KK